Kenapa disebut air sakti? Konon dulu, dulu banyak masyarakat sini yang masih bujang, yang masih lajang Kalau mau mandiri disini, itu pasti cepat dapat jod Kalau mau mandiri disini, itu pasti cepat dapat jod Itu salah satunya Sebelumnya Singgawet, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis Singgawet Hai hai hai, salam berapa guys, Singgawet Sekarang saya berada di Mangaramba, Desa Pelutan Di lokasi ini, sudah terdapat mata air yang berasal dari gunung Ini airnya tawar Lokasi ini menjadi salah satu lokasi favorit baru masyarakat Kabupaten Kepulauan Telaut Seperti apa lokasi Mangaramba, yang lebih kenal dengan air sakti Kenapa air sakti? Nah, ini yang saya katakan, ini yang dinamakan dengan air sakti Kenapa air sakti? Karena memang air ini sakti Tidak pernah kering, walaupun dia kemarau panjang Air tawar yang keluar dari perut bumi, dari bebatuan Yang bercampur dengan air asin Tetapi air tawar ini tidak kemudian menjadi asin Itulah saktinya Kemudian yang ketiga, bahwa air ini bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit Kalau nggak percaya, coba datang sini Nanti sebentar seperti apa, saya akan coba mencicipi air ini Saya akan mencoba Oh iya, saya pernah mereview, saya pernah mengeksplor lokasi ini satu tahun yang lalu Kalau mau lihat videonya ya, di atas ini videonya Coba ditonton juga video itu Karena pada video itu, lokasi itu belum seperti ini Nah, kebetulan pemilik daripada lokasi ini Ibu Meliana Sumare Itu salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Telaut pada Pil caleg Kabupaten Kepulauan Telaut 2019 lalu Dan kemudian atas inisiatif dari Ibu Meliana Dan terbangunlah lokasi wisata pantai ini Dan dinamakan Pantai Air Sakti Seperti apa, ayo kita lihat-lihat keliling-keliling lokasi ini Sikawi Keep on! Hai hai! Selamat malam Selamat malam Sikawi Sekarang saya berada di Manggarambat Beach Di sini lokasi Air Sakti Air Sakti yang Apa namanya? Air Sakti Tiwudi Tamangen Tiwudi Tamangen Seperti pada video saya yang di atas ini ya Yang saya tonton juga video yang di atas ini Karena satu tahun yang lalu Saya sempat datang di sini ya Bu? Ya Pak Saya sempat datang di sini Saya mengeksplore lokasi ini yang Lokasi ini juga belum seperti ini Belum seperti ini Tapi Lokasi ini berubah total Menjadi seperti ini Pada saat sekarang Terima kasih telah menonton! Jadi tentunya kami selalu bersama Pak Riku Sumare Berharap Keterlibatan pemerintah daerah Untuk pengembangan Sesata Jadi khusus mengharap Kemudian kami juga Berterima kasih kepada Kabupaten Hari ini sudah Boleh Menyempatkan diri Untuk berkunjung langsung Udaranya bagus Lingkungannya juga asri Masih banyak pembohonan Masih sangat kurang Untuk dalam bermotor Sehingga Oksiner yang kita hirup Masih Sangat tinggi Dan sangat Kualitasnya sangat baik Apalagi dibandingkan Kita cukup keindahan Daripada Talaut Mereka meninggalkan Mempunyai tanda tangguh Bahwa Seperti Apresiasi Dan Mereka sangat Mendukung Untuk pengembangan Destinasi Bisa Di Kepempatan Sulawesi Utara Indonesia Dan Dunia Oke Tentu Upaya-upaya Dari Ibu Meliana Sumare Untuk Tidak terpas Dari Peranan Dari Sang suami Saya akan mendengarkan Bagaimana Suami Peran suami Dalam mendukung Program-program Ide-ide Yang lahir dari Ibu Meliani Sumare Dalam hal ini Sebagai Wakil rakyat Di Kabupaten Kebunan Telaui Saya sebagai suami Saya mendukung Saya mendukung Saya mendukung Saya mendukung Semua Karena Ide ini Lahir dari Tiga bukan hanya Sejalan Berarti bukan hanya Bahwa ini adalah Hasil pemikiran Dari Ibu Sumare Tetapi Tentu ada Dari Pak Dukungan Dari Pak Junedi Junedi Pak Ripe Jadi bagaimana Bapak Ripe dalam hal ini Kembali lagi Tadi Harapan kita Kepada pemerintah Membunyai Pemerintah Membunyai 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 Supaya Lebih Menopang Usaha-usaha Rakyat Seperti yang sekarang Kita bawa Seperti sekarang ini Jadi memang ide Ide untuk Pengembangan wilayah ini Adalah ide dari Bapak dan Ibu Secara bersama Bagaimana awalnya Bapak dan Ibu Memiliki atau Mengembangkan ide yang Yang sekarang Sudah berkembang Dan justru mendapat Sambutan dari Kalangan masyarakat Bapak dan Kepulauan Telaut Sudah lama kita Ada Ada rencana Untuk hal ini Karena kita Kita melihat Bapak Di daerah Kepulauan Telaut Satu-satunya Punya Air Sakir Seperti kita Sekarang ini Cuma disini Cuma di Mahalabit Cuma di Pertama Bahkan mungkin Seluruh Sulawesi Utara Tidak ada Yang seperti ini Itu merupakan Motivasi kita Untuk kita Membangun Objektif Bisa Dari sini Nah Bagaimana Ketika Bapak melihat Bahwa ternyata Kapolda Memberi perhatian Khusus Untuk Lokasi Wisata Destinasi Wisata Di Kepulauan Telaut Di Lokasi Ini Oke Kita Sangat Apresiasi Apa yang Dalam Kepolda Itu merupakan Motivasi Kita ke depan Ya Motivasi Tentunya ya Untuk lebih Kita mengembangkan Tentu Apa-apa Yang sebenarnya Akan Bapak Kembangkan Di Wilayah Ini Apakah Ini Merupakan Satu Apa Akan Dikembangkan Lebih lanjut Atau Seperti Apa Ada Banyak Rencana Untuk Fasilitas Yang Dikembangkan Kepulauan Telaut Terima kasih telah menonton 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 Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton